Pemisah jutaan orang di berbagai provinsi, bahkan hingga ke tiga negara tetangga, yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan, dan juga mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak. Menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Saleh Partonan Daulai mengimbau pemerintah harus terbuka perihal kebakaran hutan dan lahan ini. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Pansaleh Partonan Daulai, tegaskan pemerintah harus terbuka dan tidak menutupi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang sedang terjadi di berbagai provinsi di tanah air. Kata Saleh, akar masalahnya harus dibuka terkait siapa pembakar hutan dan lahan yang demikian luas. Dalam wawancara dengan tim TV Mumedan, Sehful Hadi, dan Farhan Tanjung, Saleh menyebutkan persoalan kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang kompleks dan luas, penyelesaiannya pun tidak mudah, dan semua pihak diharapkan memberi kontribusi agar peristiwa pahit ini tidak berulang lagi. Sebetulnya pemerintah harus mencari akar persoalan yang sesungguhnya apa, jangan sampai Presiden Jokowi sudah menjanjikan nanti tidak akan ada lagi asap. Zaman pemerintahan saya sudah berkurang, tapi faktanya hari ini beliau itu kelelahan untuk mencari problemnya apa sesungguhnya. Nah ini yang harus dituntas kalau pemerintah, di mana akar persoalan sesungguhnya. Jika ada yang melakukan pelanggaran aturan terkait dengan masalah ini, itu harus dihukum dengan tegas. Jadi pemerintah jangan main-main, tangkap orangnya, adili, buka kepada publik. Siapa saja orang-orang yang terlibat di situ, perusahaan mana saja, dikadang dalam bentuk perusahaan. Sampaikan kepada publik biar rakyat tahu bahwa ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai misalnya dikatakan sekarang sudah ada yang diadili, sudah ada yang ditangkap, tapi yang tidak ada yang kelihatan. Orang tidak mengerti ini betul atau tidak bahwa ini sudah ada solusi. Nah menangkap orang yang melakukan pembakaran itu bukan solusi. Bisa jadi akan muncul lagi pembakaran berikutnya. Yang paling penting adalah bagaimana mencari akal persoalannya. Selain menegakkan hukum secara tegas, menangkapin orang-orang yang salah, tapi juga mencari solusi, jangan sampai terjadi lagi pembakaran atau kebakaran-kebakaran hutan. Malu negara kita ini, malu sekali negara kita jika kebakaran-kebakaran hutan itu masih tetap berlanjut. Tapi akar masalahnya di pemerintah dong? Jadi akar masalahnya banyak, kompleks. Jadi bisa jadi pemerintahnya kurang mengawasi, kepolisian hutan, kepolisian hutan, polisi hutan kita ada pol hutuk, mungkin juga kecolongan gitu, kemudian di pemerintah daerah juga tidak begitu memperhatikan, dan juga termasuk masyarakat yang mungkin tidak ikut berpartisipasi dalam rangka mengawasi lingkungannya. Jadi ini semua kompleks, jadi semua kita berkontribusi dalam hal ini. Nah karena itu mengatasinya menurut saya juga termasuk di alam ini adalah berkontribusi semua pihak, harus ikut bersama-sama, kalau enggak ya agak repot ya. Sefol Hadi Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.